Ujiannya susah. Oh, jadi gitu ya. Ibu tahu kamu ngapain. Oh, oh, bakal ketahuan nih. Aku, aku nggak tahu ini apaan. Jangan cari alasan. Wow, parah banget nih. Kalian tahu aturannya. Harus cepat nih. Aku suka koteks yang kayak gini. Nggak akan ketahuan. Eee, hai. Eee, jangan bertingkah polos deh. Apa, apa maksud bu guru? Cuma tempat pensil kok. Masa sih? Buat naruh pulpen cadangan. Apa itu di sana? Dia lagi ngapain sih? Oh, ada bu guru toh. Omong-omong ujiannya keren banget nih, bu. Oh, anak baik. Oke, nggak ketahuan. Kenapa kalian nggak bisa seperti Naomi? Dia adalah murid yang baik. Aku pasti dapet nilai jelek nih. Terserah lah. Ah, akhirnya pulang juga. Capek nih. Tunggu, aku punya PR. Uh, please deh. Hmm, mendingan langsung kukerjain aja. Semoga nggak lama. Soalnya ada hal lain yang harus aku lakukan. Wah, kacau nih. Aku ngantuk. Beneran pengen tidur. Oh, aku mau main game aja deh. Waktunya seneng-seneng. Oh, yeah. Gini baru bener. Go, go. Ayo, fokus. Ini dia bagian sulitnya. Wah, hampir aja. Aku harus menang. Pasti menang. Tunggu bentar. Apa itu tadi? Hah, mungkin bukan apa-apa. Lagi seru nih. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Iy, awas. Huh, berhasil. Intense banget nih. Hei, Betty. Kamu lagi. Ow. Kepalaku yang rapuh dan lembut. Kamu ngapain sih? Maaf, tapi keyboardnya rusak. Rusak? Tunggu. Kamu punya PR tuh. Tapi keyboardnya rusak. Hmm, papa tahu cara memperbaikinya. Ini dia. Pertama, ambil modeling clay. Mulai dengan yang warna coklat. Gunakan sepotong kaca untuk mendekannya. Lakukan hal yang sama dengan warna yang berbeda. Sempurna. Semua yang dibutuhkan ada di sini. Sekarang saatnya dirakit. Tempatkan potongan ini di bagian bawah. Kemudian susun sisanya. Pasang di sini. Eh, apa? Shoop, shoop. Ada apa? Teruslah mengetik. Ayo. Uh, lagunya oke juga. Please, nggak usah nyanyi. Nyebeling deh. Ya ampun. OMG. Kevin ganteng abis. Kamu ngapain sih? Dia cakep banget ya. Aku nggak bisa berhenti merhatiin mukanya. Wow, lihat yang satu ini. Oh tidak, pelajarannya mau mulai. Selamat pagi. Saatnya untuk tes. Ehem, bu guru? Ada apa, Betty? Naomi lagi ngeliatin cowok di ponselnya. Naomi? Letakkan ponselnya. Kamu harus fokus. Apa? Tapi itu kan Kevin. Nggak adil. Kamu tega banget sih. Aku kan cuma berbuat bayi. Jangan khawatir, bu guru. Ada aku. Ibu selalu bisa mengandalkan, bu Betty. Sampai mana tadi? Sulit dipercaya kamu setega itu. Hmm, mungkin lihat sekilas aja. Jangan harap deh. Eh, tapi mungkin dia lagi olahraga. Aduh, nggak tahan. Aku mau lihat si Kevin. Godaannya berat nih. Coba aja kalau berani. Nyintip dikit aja. Tunggu, aku ada ide. Aku tahu harus ngapain. Ambil foto selfie. Taruh ponselku di sini. Lalu print foto selfie-nya. Gunting dan tempel di ponsel ini. Sejauh ini oke. Lihat ini, Betty. Apa? Nggak, nggak akanku biarin. Bu guru, darurat. Hah? Ada apa lagi? Semua baik-baik aja kok. Lihat deh, jelas banget kan? Ponselnya, dia main ponsel. Hah? Lihat. Stop buang-buang waktu, Betty. Tapi, tapi... Oke, kamu menang kali ini, Naomi. Semua belum berakhir. Shh, Kevin lagi ngedance nih. Lihat dong. Nggak boleh. Dan X-nya adalah lima. Wow, udah waktunya makan siang. Ayo makan. Oke deh. Hmm. Huh, udah nggak sabar nih. Aku suka telur coklat ini. Rasanya lezat dan ada kejutannya. Oh, aku lupa bawa camilan. Tapi nggak apa-apa. Aku tahu solusinya. Yoink. Hmm, enaknya. Aku butuh camilan enak. Hmm, di mana camilanku? Tadi di sini. Ada masalah? Tidak. Kamu pelakunya. Pencuri telur. Kenapa nggak kepikiran dari tadi sih? Dia selalu begitu. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Aku akan segera kembali. Terserah. Baliknya bawa coklat ya. Pertama, ambil telur dan sedotan serta lem. Oleskan lem ke cangkang telurnya. Seperti ini. Kemudian tekan sedotannya kayak gini. Sekarang tunggu sampai lemnya mengeras. Lanjut ke langkah selanjutnya. Celupkan telurnya ke dalam coklat leleh. Hmm, kelihatan sangat lozat. Kemudian bungkus kayak gini. Terlihat cukup meyakinkan. Lipat bagian tepinya. Jangan sampai Naomi curiga. Udah siap? Aku punya sesuatu untukmu nih. Kamu pasti suka deh. Terima kasih. Aku suka banget. Selamat menikmati. Iuuh. Menjijikan. Kena deh. Semoga kamu kapok. Ini tuh telur mentah. Yuck. Maksudnya apa sih? Lain kali bawa camilan sendiri. Nibelin. Nah, nah, nah. Seni adalah ekspresi jiwa manusia. Bu guru ngomong apa sih? Aku datang, aku datang. Terlambat seperti biasa ya, Naomi. Yaudahlah, ibu punya topik yang menarik untuk kalian hari ini. Inspirasi hari ini adalah alam. Dan salah satu makhluk kecil yang lucu. Mari menggambar seekor tupai. Jangan lupa ekornya yang mengemaskan dan lebat. Oke, aku pasti bisa. Seharusnya nggak sulit sih. Bagus, Betty. Oh, ada telepon. Halo? Oh, hey, Bestie. Bentar, ibu terima telepon dulu. Sejauh ini oke sih. Aku suka menggambar yang indah-indah. Hey, sibuk amat sih. Kalau aku sih punya sesuatu yang lebih penting, seperti makeupku ini. Ini nih, kenapa nilaimu jelek terus. Apa? Aku tuh seniman. Aku adalah sebuah mahakarya. Oh, masa sih? Aku selesain gambar tupai dulu. Aku suka lipstick ini. Oh, buguruk balik. Dia mau ngajak aku kencan? Wow. Lima menit lagi, anak-anak. Eh, aku harus ke toilet. Aku ingin buang air kecil. Oh, silakan, Betty. Aku kebanyakan minum soda tadi pas istirahat. Aku harus buruan nih. Gimana sih cara gambar tupai? Eh, lebih sulit dari dugaanku. Mungkin kalau... Jelek banget. Harus gimana nih? Tunggu. Aku butuh gambarnya Betty. Wow, bagus juga. Dia cukup berbakat, harus diakui. Lapisi gambarnya pakai plastik wrap. Harus terpasang rapih dan kencang. Sekarang jiplak tupainya. Langsung gambar aja di plastik ini. Tinggal ikuti garisnya aja. Sangat mudah. Kenapa baru kepikiran sih? Sekarang kakinya. Dan kemudian matanya. Hampir selesai. Ini dia. Sungguh menakjubkan. Langsung lepas plastiknya. Kemudian balik dan letakkan di atas lembar kertas. Biar tintanya bisa ditransfer ke kertas ini. Pakai alat ini aja. Angkat plastiknya dan aku jadi punya gambar tupai deh. Eh, Bu Guru. Gimana gambarku? Biar ibu lihat. Tada! Semoga ibu suka. Huh, hampir aja. Sampai mana tadi? Tidak. Tidak mungkin. Luar biasa, Naomi. Ah, Bu Guru baik deh. Tapi kok mirip gambarku ya? Kenapa bisa gini sih? Eh, apa yang terjadi? Betty, kamu jiplak gambar Naomi. Apa? Enggak. Dia yang curang. Ini sih bakal jadi salah satu misteri kecil kehidupan. Aku beneran kesel nih. Keren. Kayaknya aku udah gambar dengan baik. Namun, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku butuh cat ini. Taruh di atas penghapus papan tulis. Dikit aja. Gunakan warna yang berbeda. Balik ke samping. Semua udah siap. Oh, Bu Guru datang. Selamat pagi semua. Yuk mulai belajar. Hah? Apa ini? Siapa yang melakukan ini? Eh, ayo ngaku deh. Gak ada yang ngaku, Bu. Kelihatan kayak kepala sekolah. Tapi harus dihapus. Apa? Kok bisa gini sih? Lelucon apa ini, ha? Enggak, enggak. Bukan saya pelakunya, tapi Lizzie. Kanudu sih. Aku gak tahu apa-apa. Pelakunya pasti salah satu dari kalian. Baik, cuma ada satu solusinya. Jangan pecat saya. Tunggu. Apa yang terjadi? Di mana kita? Oh, kayaknya seru nih. Saatnya tantangan menggambar. Ini sih gampang banget. Duh, keren udah telat. Ini kertas ujianku. Jawabannya pasti benar semua. Hmm, sepertinya kamu berada di video yang salah. Tapi karena udah di sini, mari kita lihat. Oke, yow ini bagus. Aduh, nervous nih. Hmm, menarik. Uh. Pertanda baik atau buruk nih? Ini buat Bu Guru. Oh, manis sekali. Suasana hati ibu lagi bagus nih. Ini nilaimu. Kerja bagus. Pertahankan. Nilai A plus? Wow. Ini untuk ibu. Huh? Kesepakatannya gak gini deh. Biar ku ambil lagi. Sampai jumpa. Kadang pekerjaan ini nyebelin juga. Siapa sangka bakal begitu? Plot twist yang luar biasa. Tunggu bentar. Bunga-bunga-bunga itu ngasih ide nih? Lapisi garpu dengan cat lukis. Kemudian tekan ke selembar kertas. Lakukan hal yang sama dengan warna yang berbeda. Buat yang banyak. Tapi belum selesai nih. Sekarang ambil kuas lukis. Dan aplikasikan cat hijau di bawah sini. Lalu lukis batangnya. Lakukan hal yang sama dengan yang lainnya. Selanjutnya lukis daunnya. Gak masalah jika catnya pudar. Ini bakal menambah efek menarik. Sekarang tambahkan rumput. Udah nih. Lumayan cakep juga. Gimana hasilnya? Oh, terlihat bagus. Apa? Aku harus bikin sesuatu. Hmm, ku punya apa ya? Cuma ini. Harus diapain nih? Aku bakal kalah. Kecuali... Eh, aku tahu. Masukkan kelereng ke dalam balon. Lalu ikat pakai karet gelang kayak gini. Selanjutnya, Buat bagian dalam balon jadi di luar. Tinggal ditiup aja. Gak usah gede-gede. Cukup nih. Selanjutnya cat lukis. Lapisi semua bagian bawahnya. Dan sekarang tekan ke atas kertas. Sampai jadi kayak gini. Buat yang banyak. Terlihat cantik kan? Ini yang terakhir. Sekarang ambil cat kuning. Warnai bagian tengahnya. Kemudian waktunya cat hijau. Buat batangnya. Kemudian tambahkan daun. Wow, aku suka deh. Andai ada yang ngasih bunga seperti ini. Sudah selesai nih. Gimana hasilnya? Bu Guru pasti kalah deh. Kita lihat aja hasilnya nanti. Aku pasti menang. Ih, untung udah kelar. Tunggu. Ini harus dinilai juga. Hmm, lumayan Lizzy. Selanjutnya. Oke, cukup kreatif. Sulit nih. Jadi hasilnya imbang. Oke lah kalau gitu. Tantangan selanjutnya apa ya? Tunggu. Eh, halo. Bangun. Hei. Hmm, enaknya. Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Hmm, aku makan ah. Sampai mana tadi? Hei. Wow, ternyata berhasil. Maaf, ibu ketiduran. Ini dia tantangan berikutnya. Kalian harus menggambar burger. Dan pastikan terlihat lezat. Eh, gimana ya? Agak sulit nih. Tunggu. Aku punya jawabannya di sini. Ini sih gampang. Taruh popit di sini. Lalu kasih cat lukis di tepinya. Gunakan warna oranye untuk bagian ini. Lalu isi bagian ini. Selanjutnya gunakan cat hijau untuk seladanya. Jadi bikin lapar deh. Kalau udah tinggal dibalik. Dan langsung tekan bulatan-bulatan ini. Uh, beneran bikin rileks. Tantangan ini seru juga. Sangat artistik dan seru. Oke, fokus. Angkat popit pelan-pelan. Dan aku jadi punya gambar burger. Kelihatan bagus kan? Nih, coba lihat. Aku pasti menang. Ah, usahamu boleh juga sih. Setidaknya kamu udah mencoba. Bentar ya. Ah, ini dia. Pilihan pengiriman ekspres. Uh, terima kasih. Hmm, kelihatannya enak. Tapi jangan dimakan dulu. Jiplak burgernya. Hmm, kelihatan enak. Tunggu, harusnya gak kayak gini. Kok bisa salah sih? Ambil ah, waktunya memancing. Dapat. Sekarang tinggal ditarik. Sini, sini. Bu Guru sadar gak tuh? Oh iya, aku tahu. Tarik garis kayak gini. Bagi lingkaran jadi beberapa bagian. Udah mulai terlihat seperti burger. Untungnya ada burger beneran sebagai referensi. Eh, tapi mana burgernya? Ups, Bu Guru kehilangan sesuatu. Tadi di sini. Hmm, ada yang salah? Huktu habis. Tunjukkan gambar kalian. Tetapi burgerku. Semoga bukepek suka. Gak adil. Kamu ngomong apa sih? Bagus sekali, Lizzie. Apa itu? Semoga lebih beruntung lain kali. Lizzie menang. Apa-apaan ini? Siap untuk babak selanjutnya? Tunggu, ada yang mengirim pesan. Apa? Cucuku? Oh tidak. Kok bisa lupa sih? Aduh, gimana ini? Meme. Oh, so sweet. Oh, tenang bertemu dengarmu, sayang. Uh, cat lukis. Tidak, jangan. Jahat. Gak apa-apa, masih ada lagi tuh. Oh tidak, jangan dong. Tapi aku mau melukis. Nenek selalu merusak kesenaran. Kau. Jangan nangis dong. Ini, ambil spidol ini. Kamu bisa mulai menggambar. Oke, boleh juga. Aku tahu persis apa yang harus dilakukan. Nenek pasti kagum. Ini tanganku. Bagus nggak? Wow, kamu jenius. Jadi terinspirasi nih. Mulai ah. Jiblak tangan kayak gini. Kemudian gambar dua garis horizontal. Lalu tambahkan beberapa detail. Kamu pasti terkejut deh. Sekarang gambar paruh dan sayap. Mulai kelihatan hasilnya. Berikutnya warnain deh. Gunakan warna merah untuk paruhnya. Biar gambarnya cerah dan penuh warna. Harus terlihat eksotis. Sudah selesai. Dan persis seperti yang gue mau. Lihat nih. Bagus kan? Wah, Nenek lihat. Itu dibuat pakai tangan. Wow, sangat berbakat. Tidak sebagus itu kok. Aku akan bikin kamu tercengang. Letakkan tangan di atas kertas dengan ibu jari menjulur keluar. Lalu jiplak deh. Tapi sisakan celah kecil di satu sisinya. Buat garis bergelombang. Selanjutnya, gambar wajah bahagia di bagian ini. Lucu kan? Terus buat dua antena kecil. Gambar garis kayak gini di bagian bawah ibu jari. Kalau udah, ubah bagian ini menjadi daun. Gampang banget kan? Sekarang warnain deh. Gunakan warna hijau untuk daunnya. Ini warna yang sempurna untuk ulatku. Wah, dia lapar tuh. Warnai lidahnya dengan warna merah. Gimana? Mengesankan ya? Makan gih ulat kecil. Bagus juga. Tapi burung ini lebih baik. Lihat aja hasilnya nanti. Kamu deh yang pilih pemenangnya. Wow, harus dipilih dengan penuh tanggung jawab. Aku suka burung yang cantik. Ahem, sebelah sini. Hei, Nek. Kayaknya keputusanku udah bulat nih. Oh, baiklah. Pemenangnya adalah kalian berdua. Seriusan? Wah, bagus sekali. Kamu lembut dan halus banget. Ah, boleh megang nggak? Oh, gimana kalau menggambar kucing? Oke, siapa takut? Tunggu dulu. Mari kita buat lebih menarik. Lakukan dengan mata tertutup. Apa? Please deh. Tunggu, kok cuma satu? Apa harus gantian? Aku tahu. Ayo suit. Yang kalah akan memakainya. Ibu harus suit nih. Oh, oke. Cukup adil. Mulai. Aku menang. Wuhu. Aduh, aku kalah. Yaudahlah, mau gimana lagi? Susah ngeliat nih tanpa kacamata. Dan aku takut gelap. Sekarang mana spidolnya? Dapat. Semoga lancar deh. Bagaimana hasilnya? Nggak tega lihatnya. Kayaknya aku harus mulai nih. Hmm, harus gimana ya? Tunggu. Apa itu? Soal matematika itu mungkin bisa membantuku. Itu dia. Itu jawabannya. Siapa sangka matematika bisa sangat berguna? Ini dia. Mulai dengan angka lima. Lalu dua angka nol di sini. Tambahkan garis di dalam angka nol. Lingkaran besar ini akan jadi wajah kucing. Tambahkan hidung dan kumisnya. Dan kemudian dua mata yang mengantuk. Berikutnya, gambar telinganya. Buat garis lengkung dan hubungkan angka lima ini. Kemudian gambar ekornya. Jauh ini oke lah. Nah, ini belang-belangnya. Tambahin di seluruh tubuh kucingnya. Kalau udah, warnain deh. Gunakan warna coklat tua untuk belangnya. Terus warnain tubuhnya dengan warna coklat muda. Kontras banget. Oh, beneran sempurna. Lihat nih. Gambar ini mirip siapa, yuk? Wow, kucing ibu kayak lagi bercermin tuh. Aku tahu ibu bakal suka. Bu guru sampai mana tuh? Hasilnya pasti oke nih. Kok pede banget sih? Ini bukan karya terbaikku. Kalau menyipitkan mata kelihatan kayak kucing sih. Seriusan deh, bu. Aku rasa pemenangnya jelas kali ini. Ayo, umumkan aja. Baiklah, Lizzy. Tunggu. Oh, jangan sedih. Aduh, harus gimana nih? Oke, kamu menang dan kamu juga menang. Seriusan? Gambar itu? Trik tadi selalu berhasil. Parah banget. Udah gak sabar deh. Tidak ada yang lebih nikmat dari secangkir teh hangat. Oh, hampir lupa. Ada yang pas nih jadi pendamping teh kali ini. Sebuah permen lollipop yang lezat. Hmm, terlihat enak ya. Beneran enak ternyata. Hmm, terus kita harus ngapain? Aku lagi fokus mikir nih. Oh, aku punya ide. Aku juga punya lollipop. Tadinya mau dimakan pas pulang sekolah. Tapi ini lebih penting. Taruh di sini. Bisa dipakai sebagai referensi. Cukup mirip. Sekarang warnai dengan warna biru. Gunakan warna merah untuk sticknya. Jadi ngiler nih. Pakai tip X buat pantulan cahayanya. Kemudian gunakan pensil untuk membuat bayangan. Jadi kelihatan lebih realistis. Simpen lagi lollipopnya. Hei. Ya? Ini buat ibu. Beneran nih. Baik amat. Ibu suka lollipop. Hah? Kok nggak bisa diambil? Susah ya? Kenapa begini sih? Hah, ibu ketipu. Ini tuh cuma gambar. Kamu menipu ibu? Lihat aja nanti. Mulai dengan melipat selembar kertas. Nah, persis kayak gini. Lalu gambar di lipatan ini. Buat seperti permen lollipop. Ini tuh sticknya. Sekarang tinggal diwarnain. Bagian atas berwarna merah. Kemudian bagian bawah berwarna hijau. Tambahkan beberapa detail kecil supaya terlihat bagus. Sekarang buka kertasnya. Tarik garis merah yang panjang. Gabungkan kedua bagian ini. Sekarang ganti warna. Biar tercipta efek pelangi. Persis seperti yang ku mau. Lalu lipat lagi kertasnya. Seru kan? Gimana hasilnya? Gitu doang. Please deh. Tunggu. Ada yang gak beres nih. Kertasnya gak bisa diangkat. Apa yang terjadi? Aku tahu. Bu guru pasti pelakunya. Apa? Kamu ngomong apa sih? Ini belum berakhir. Kata siapa? Wow. Lihat. Benar-benar brilian. Hasilnya bagus banget. Dan bagaimana dengan Lizzie? Tunggu. Ya, ditungguin. Beri waktu aku, please. Mengecewakan. Nah, bu guru menang. Oh, terima kasih. Tega banget sih. Hah, sekolah. Kadang gampang. Kadang susah. Kadang gurunya baik. Kadang mereka kejam. Pagi anak-anak. Ibu harap kalian siap belajar. Ayo kita mulai. Oh, harus cepetan nyatet. Aku harus mastiin gak ada yang kelewat sedikit pun. Jadi begitulah cara menjawab persamaan ini, anak-anak. Hah? Cepet amat. Aku cuma ngedip sekali. Ibu guru nulisnya cepet banget. Kami gak sempet nyatet. Oke. Ibu anggap kalian udah paham ya. Ibu hapus dulu pepan tulisnya. Belum, Bu. Kami foto dulu, please. Ah, oke. Jadi pastiin per kalian nyakitin persamaan tadi ya. Kelas selesai. Aku gak sempet nyatet sama sekali loh. Halo, anak-anak. Kita akan membahas sejarah kuno. Oke. Bapak mau duduk dulu. Pelajaran secara kuno sih emang. Tapi kalau gini kapan belajarnya? Pak guru, kok diem? Halo? Pak? Aku gak boleh lupa nyiram bunga. Di mana aku? Oh iya, di kelas ku. Oke, tadi Bapak sampai mana? Ah iya, mengajari murid-murid tentang sejarah. Sejarah kuno kalau Bapak gak salah. Akhirnya, sekarang kita bisa mulai belajar. Bapak mau baca dari bab tujuh. Oh iya. Oh iya. Hah? Pak gawat nih gawat. Pak guru pingsan. Tak pernah bulan. Oh iya. Oke. Sampai mana tadi? Oh udah siuman. Untung aja. Aku senang pak guru baik-baik aja. Kembali ke zaman kuno. Oh, oke. Kelas hari ini cukup sekian. Halo, kalian siap belajar kimia? Matt bangun. Bersiaplah menyaksikan reaksi kimia. Kita tuang senyawa ini ke tabung reaksi. Lalu kita butuh yang ini. Tambahin ke senyawa kimia pertama dan lihat reaksinya. Hmm. Selanjutnya yang ini bukannya. Yup. Iyuh. Masa diminum? Ini keren banget kan? Tapi jangan lupa kacamata pengaman kalian. Gawat. Pak guru mau ngeledakin bahan kimia lagi. Ini senyawa terakhir dari eksperimen kita. Persiapkan diri kalian untuk melihat sains yang keren. Kita mulai. Udah ditetesin. Kali ini gak meledak. Wah, ledakannya besar. Kimia. Kelas ini agak konyol. Tapi seru. Aduh. Alam kebakarannya bunyi lagi. Kalian tahu harus apa? Oke, waktunya ngungsi. Bapak senang kalian semua sudah di kelas. Pelajaran hari ini super penting. Hah? Pak guru ngomong apa? Gak kedengeran nih? Mana pak guru suaranya kecil gini? Gak bener nih. Tapi aku punya ide biar kedengeran. Mikrofon di sini. Lalu speaker di sini. Dan di sini. Oke, kamu siap. Tinggal dikencangin volumenya. Dan seperti yang bapak bilang tadi, itu namanya kesesatan berpikir. Dan kita wajib memperhatikan hal itu. Ini bagus, Matt. Jadi bisa nyatet deh. Wah, ayo siap-siap. Pak guru datang. Baik. Bapak gak mau dengar suara kalian sedikitpun. Biologi adalah mata pelajaran paling penting yang akan kalian pelajari. Nah, pasang kuping kalian. Topik hari ini super penting. Oh, kita harus gambar itu juga. Dia aneh adalah penyusun kehidupan. Ini bukan cuma buat mengkloning dinosaurus. Jangan, Matt. Tahan dong. Siapa yang berani ganggu pelajaran bapak? Semua aman terkendali, pak. Oke, kalau gitu. Kembali ke papan tulis. DNA bikin bapak semangat. Jadi gerah rasanya. DNA kepanjangannya apa sih? Gawat, bubanku jatuh. Tidak. Maaf, bubanku gak sengaja jatuh. Siapa yang berani ganggu pelajaran bapak? Tidak ada yang boleh ganggu kelas bapak. Ini kelas paling kacau. Untung aku gak lupa bawa facial. Iya bener. Lucu banget itu. Siap-siap anak-anak. Ben, kamu boleh manci duluan. Aduh. Aku pertama mulu. Oke, silahkan mulai presentasimu. Oke, kemarin aku udah riset tentang prevalensi fosil dinosaurus yang berbulu. Aduh, nama dinosaurusnya apa ya? Oh, ya oke. Aku tau. Ya ampun, sepatu haknya bagus-bagus banget. Ah, lupa lagi. Nama dinosaurusnya susah banget. Buburu kenapa gak merhatiin presentasiku? Kalau gitu ngapain aku bingung. Tinggal baca aja. Ya, menarik sekali. Teruskan. Pasti sepatu haknya lagi ada yang bisko. Dan sekian presentasiku. Terima kasih. Bu. Bu. Oh, bagus. Presentasimu sempurna. Silahkan kembali ke tempat duduk, Matt. Oh, hei, Jan. Semuanya tolong tenang. Kelas akan segera dimulai. Hari ini kita ada ulangan dadakan. Oh, ulangan. Yang bener aja. Ibu pengen kalian semua tetap diam dan tenang. Maaf, bu. Saya mau nanya. Nggak. Nggak boleh ada pertanyaan. Matt, jangan coba-coba. Kerjain soalmu sendiri. Oke. Tinggal dilepet. Terus kasih ke Matt. Kalian ngapain? Nggak boleh ngasih contohan. Geser becah kalian. Oh, iya deh. Oh. Oh, maaf. Aku salah kelas. Aku nggak niat ganggu. Zoe udah jawab soal 65 belum ya? Matt. Ibu kan udah bilang. Mata ibu ngawasin kamu. Jangan coba-coba nyontek. Minggir semua. Hah? 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 Apa-apaan nih? Tulit dipercaya. Hah? Mendingan aku pergi aja deh. Ada apa sih ini? Cuekin ajalah. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Jadi merinding nih. Oh, pantesan aja. Wednesday. Sini masuk. Singkirin dulu. Ada perlu apa, nak? Saya mau bicara. Saya punya sesuatu untuk ibu. Apa? Apa itu? Pokoknya special. Semoga ibu suka ya. Apaan tuh? Sampah ya? Yuh, bau. Jorok banget. Ini maksudnya apa? Aduh. Banyak lalat. Kenapa, bu? Udah sengaja saya bawain lho buat ibu. Aku kangen deh. Masa sih? Oh, sweet banget. Seharian aku tuh mikirin kamu. Kamu segalanya buatku. Duh, kamu romantis banget. Semoga kita selalu sama-sama ya. Iya, semoga aja. Kamu bikin aku happy terus. Yuh, parah banget sih. Ada yang lebih penting nih. Wednesday bikin masalah. Bawa di aki ibu. Nanti ibu bayar. Dan kalian berdua jangan aneh-aneh. Awas aja. Ya, mau gimana lagi? Namanya udah terlanjur, sayang. Sampai di mana tadi? Tadi kan kita lagi bermesraan. Panas deh ganggu aja nih. Tapi sekarang tinggal kita berdua. Iya, bener banget. Kamu manis banget sih. Jangan buang-buang waktu. Kamu bisa baca pikiranku ya. Sini. Jangan pedulikan mereka. Ular. Ular. Sorry. Harusnya aku ngasih tau kamu. Semoga gak ada yang liat. Jangan bilang-bilang ya. Aku kan harus jaga reputasi. Oh, kamu cute banget sih. Yuk kita balik ke urusan kita. Bentar. Apaan nih? Kamu juga liat kan? Silahkan lanjut aja. Pacarmu error tuh. Kok dia bisa ada di situ sih? Yah, batal deh. Hei, Sing. Apa kabar? Apa? Aku cuma lagi ngeliatin tukang cat itu. Bikin rileks aja ngeliatnya. Gimana kalau kita bikin lebih seru? Kamu pasti tau harus ngapain. Cepetan ya. Jangan sampai ketahuan. Nah, langsung lempar ke arah dia. Semoga dia ngeliat dompet itu. Hah? Apaan tuh? Wow, ada dompet. Wah, hari keberuntunganku nih. Ambil ah. Hei, kembali. Duh, aneh. Coba lagi ah. Oh, hampir dapat. Kamu gak akan bisa kabur begitu aja. Jangan kabur lagi dong. Kirain bakalan dapat. Jangan takut dong. Aku gak gigit kok. Akhirnya dia pergi juga. Nah, ini nih bagian serunya. Aku mau keringin catnya dulu. Dapat. Padahal nih sama perjuangannya. Eh, aku bakal bikin catnya kering. Hampir kelar. Nah, udah. Aku lah seniman dengan pengering rambut. Tapi masih ada yang harus ku kerjakan. Keluarin cat dari tempatnya. Langsung masukin soda. Harus terlihat meyakinkan nih. Diatur yang bener. Jangan sampai berantakan. Tambah lagi. Oke, kayaknya cukup. Balikin lagi catnya. Oh, hari yang indah. Tukang catnya udah kelar belum ya? Biar ku cek dulu deh. Itu dia. Eh, kamu ngapain aja? Kau belum kelar? Lama banget sih ngerjainnya. Ambil kuasnya deh. Apa? Misi berjalan lancar. Hei, kembali. Aduh, gimana sih? Mau kemana kamu? Jangan kabur gitu aja dong. Sing, kamu di situ. Aku datang. Tenang, aku sendirian kok. Kamu di mana? Hmm, gimana nih caranya ngerjain kepala sekolah? Aku harus mikir. Jangan sampai gagal. Banyak benda yang bisa kupakai nih. Pilih yang mana ya? Sing, kamu di mana? Bantuin dong. Suara apa tuh? Ah, ternyata kamu di sana. Ada ide pranknya yang seru nggak? Aku kehabisan ide nih. Hah? Kasih tau dong. Cepat! Oke, kamu kan lebih cerdas dari aku. Eh? Ibu pasti bisa menangkapmu. Bener kan, dugaanku? Kamu di sini. Kamu dalam masalah besar, Wednesday Adams. Masa sih? Bahaya nih. Jangan sampai aku ketahuan. Eh, aku ada ide. Pakai kabel ini aja deh. Biar ku pasang ini di pegangan pintunya. Nah, tinggal munggu deh. Ibu pasti bisa menangkapmu. Idemu memang brilian. Kita tim yang hebat. Setuju. Yuk, keluar dari sini. Wednesday? Kamu di mana? Jangan ngumpet dong. Ibu janji nggak bakal marah. Kalau begini, ibu jadi hilang kesabaran nih. Lihat aja nanti kalau ketangkep. Dan pasti ketangkep. Hmm, permennya enak juga. Ngemil emang paling enak. Kepering kepala sekolah capek juga ternyata. Oh, halo, Thing. Oh, dia lagi ke sini. Ngumpet dulu deh. Hmm, jangan di sini, ah. Wednesday? Sini keluar dari persembunyianmu. Aku harus ngelakuin sesuatu. Hah? Lakban ini buat apaan? Oh, aku ngerti. Kita kan harus buru-buru. Ya, pasti di dekat sini. Harusnya sih di toilet ini. Ternyata nggak ada. Oh, ya udahlah. Ngaca dulu aja. Permennya beneran enak banget. Jadi pengen makan lebih banyak lagi. Harus kubastikan anak-anak paham kalau nggak boleh makan permen di sini. Menghancurkan keseruan mereka emang bikin happy. Hmm, mumpung di sini. Biar ku jawab panggilan alam dulu deh. Aku udah nahan nih dari tadi. Aduh, keras amat. Ayolah. Harusnya sambelnya jangan banyak-banyak tadi. Ya ampun, baunya. Akhirnya kelar juga. Lemes nih. Lega deh. Tapi toilet begini nggak rekomend banget sih. Untung nggak ada yang denger tadi. Hmm, aku kan pakai sarung tangan. Jadi nggak usah cuci tangan deh. Balik cari wetness day ah. Hah? Itu kan permen. Kok bisa ada di sini? Cuma ada satu jawabannya. Aliye. Atau wetness day. Hampir aja. Yang penting nggak ketahuan. Kepala sekolah harus lebih banyak makan serat sih. Sulit dipercaya. Seriusan toiletnya sampe ditutup. Masa sih? Sampai harus pake baju helmet. Untung aku nggak di sana. Ada apa ini? Nggak ada apa-apa kok. Iya, nggak ada apa-apa. Hmm, wetness day di mana? Udah aman nih. Wow! Lihat deh. Wetness day? Bener kok. Dan nih ada permen. Silahkan ambil. Wow, asik. Luh, apa lagi? Mau dong? Minggir-minggir. Hujan permen nih. Wow! Kamu baik deh. Aku tahu. Sisain buat ting ya. Dia suka marshmallow. Dia bakalan ngamuk kalau nggak kebagian. Kelas ini ngebosenin. Mataku merum terus. Kok Tina bisa tidur kayak gitu? Hei, Lexi. Apa? Kayaknya kita bisa seru-seruan. Lihat, Tina. Apa pikiran kita sama? Kalau gitu aku setuju. Ayo mulai. Shh, jangan bangunin dia. Ayo, di sana. Oke, aku siap. Ayo pake ini. Nah, udah pas. Taruh sodanya di atas buku catatan. Bandonya mana? Oke, aman. Pasti seru banget. Aku nggak sabar. Sebentar lagi. Ini dia. Apa yang terjadi? Aku basah kunyuk. Ya ampun, lucu banget. Ulah kalian. Buruk sekali. Ini ujian terjelek yang pernah kulihat. Nulis nama sendiri aja salah. Nilainya F. Kenapa jawabannya salah semua? Selanjutnya. Yang bener aja. Oh, bentar. Ini benar. Aku terkejut. Nilainya A. Wow. Bakalan lama nih. Dan masih banyak lagi yang harus diperiksa. Aku butuh istirahat. Pasti ada cara lebih mudah. Bentar. Aku tahu harus ngapain. Aku butuh cincin datar. Kayak gini. Olesin lem ke permukaannya. Lalu tempel sepotong busa. Sekarang gambar F pakai lem tembak. Nggak perlu buru-buru. Jangan sampai keterampilan seniku dinilai jeleng. Bagus juga. Aku butuh satu lagi. Yang ini A. Pasti jadi cepat. Tinggal pakai cincinnya. Mari menilai. Tekan cincinnya ke kertas ujian. Lihat. Berhasil. Yes. Jauh lebih mudah. Ini cara yang bagus buat ngelepas stres juga. Lanjut ke kertas berikutnya. Bentar. Semua selesai. Ini perhiasan favoritku. Sekarang aku bisa nyantai. Buru udah pergi. Ayo cepat. Hah? Apaan nih? Cincin ini aneh banget. Liam. Lihat nih. Ada apa? Aku nemu cincin. Keren. Lihat. Ada satu lagi. Pas banget. David. Lihat. Wow. Keren banget. Bentar. Aku mau nyoba sesuatu. Jangan gerak. Ah. Kenapa gitu sih? Ini. Nggak adil. Kamu dalam masalah besar. Maju sini. Apa? Anak-anak. Hentikan. Segitu doang kemampuanmu. Berhenti. Kalian lagi ngapain? Dia yang mulai. Kamu terlihat konyol. Kamu yang konyol. Jangan tertawa. Kemarikan cincinnya. Ayo serahin. Sekarang keluar dari sini. Emang lucu sih. Beberapa stiker lagi dan buku cetatanku siap. Tentali unicorn sebanyak mungkin. Wow. Indah banget. Waktunya masuk kelas. Jangan sampai telat. Aku nggak sabar mau mamerin buku cetatanku. Semua orang pasti iri. Aku mau taruh buku cetatanku di sini. Hah? Rencanamu ya? Kamu neru buku cetatanku. Maksudmu apa? Tunggu bentar. Tunggu bentar. Mending aku pergi. Dia udah pergi? Malu-maluin banget. Masa gaya kita sama? Bentar. Ini bisa kuperbaiki. Aku cuma butuh spidol ini. Mulai dengan gambar hati cinta di catatan tempel ini. Lalu kita warnain. Merah ini sempurna. Aku mau nambahin bayangan biar menonjol. Lalu tinggal potong. Sekarang tempel di atas kertas perkamen. Dan tutup pakai selotip. Ratain dulu. Jangan ada kerutan. Sekarang tinggal dipotong. Aku pengen bikin potongan yang sedikit lebih besar dari hati ini. Aku udah bikin gambar lain. Sekarang aku bisa menghias ulang buku cetatanku. Mari mulai dari stroberi. Cabut kertas pelindungnya dan tempel di buku cetatanku. Jadi jauh lebih bagus. Aku suka. Ini jauh lebih bagus daripada unicorn. Hai Naomi, apa kabar? Baik. Wow, aku suka stikermu. Bagus banget kan? Aku bikin sendiri. Lihat, Lexi punya stiker yang sama. Canggung banget. Gak bisa dibiarkan lagi. Cuma boleh ada satu buku catatan berstiker. Biar Naomi yang mutusin. Apa? Enggak. Oke, gini. Kena deh. Oke, itu lucu. Ayo masuk kelas. Oh, hari yang berat. Akhirnya bisa nyantai. Bentar. Daftar tugas. Nomor satu, bersihin kamar. Kerjain PR. Gak adil. Ayo kita selesain. Kayaknya bakal lama. Mungkin langsung ke nomor dua. PR selalu nyebelin. Ngapain lagi ya? Oh, Puding. Halo. Mending aku ke sekolah lagi. Oh, hei ma. Halo anakku yang special. Kamu butuh ini? Makasih ya. Dan jangan lupa tugasmu. Mama serius? Gak bakal. Tenang aja. Aku cuma pengen main video game. Aku gak pernah bisa miss time. Hmm, mungkin aku bisa main bentar. Aku boleh seru-seruan, kan? Liam, tugasmu udah sampai mana? Oh, Liam. Lihat kekacauan ini. Lihat kekacauan ini. Ini bakal keluar kayak gini. Nah, udah siap. Waktunya menunjukin keliam. Oh, dia masih tidur. Tempel di pintunya aja. Jangan berisik. Tidurnya nyanyak banget. Tapi ini waktunya bangun. Hah? Suara apa tuh? Bentar. Kok beda? Coba aku lihat itu. Uh, seru banget. Bentar. Aku harus bersihin kamarku dulu. Aku perlu lebih sering bersih-bersih. Hmm, jawabannya apa? Uh, Puding. Kamu jorok. Jalan-jalannya seru. Sekarang aku bisa pencet pocket-nya. Semua beres. Ma? Hmm, Yana? Wow, bersih. Mama bisa lihat karpetmu. Anak pintar. Cepat. Aku nggak bisa nunggu lebih lama lagi. Hmm. Kamu nggak apa-apa? Nggak. Aku harus lulus ujian ini. Ma, Pa. Lihat. Aku dapat upload. Papa tahu kamu pasti bisa. Kami bangga padamu. Kamu yang paling cerdas di keluarga ini. Pasti nyenengin banget. Wah, ini dia. Nilainya siap. Semoga nilainya bagus. Aku serasa mau muntah. Bapak akui bapak terkejut. Silakan, Lexi. Dan ini nilai muliam. Aku nggak berani lihat. Tapi aku harus tahu. Kamu duluan, Lexi. Oke, ini cuma nilai. Wow, aku lulus. Aku dapat nilai A+. Sulitku percaya. Tiba-tiba aku jadi nggak percaya diri lagi. Ngintip aja deh. Paling dapet apa sih? Yang bener aja. Aku belajar keras buat ujian ini. Dan aku dapet F. Ini kacau banget. Mama dan papaku pasti kecewa. F? Di rumah ini? Aku nggak punya anak laki-laki. Pergi. Keluar dari sini. Nggak boleh ada pecundang di dalam rumahku. Bakal full drama banget. Aku nggak pengen jadi gelandangan. Gimana nih? Apaan tuh? Iyuh, permen karet bekas. Jorok banget. Hari ini makin buruk aja. Bentar. Aku tahu cara dapat nilai lebih bagus. Cobain ah. Tapi aku butuh spidol ini. Dan lem tembak. Kita oles lemnya di ujung sini. Tutupin tutupnya kayak gini. Harus tebal. Segini cukup. Kita tekan ke nilainya. Kemudian kasih sedikit tekanan. Bentar. Nggak ada yang lihat kan? Sekarang angkat spidolnya perlahan. Dan F-nya hilang. Wow, gampang banget. Ambil spidol merah. Hmm. Nilai A plus kayaknya realistis. Tambahin lingkaran buat nutupin bekas lemnya. Nggak bakal ada yang sadar. Aku emang pinter. Siapa yang butuh belajar? Permain karet ini kayaknya masih enak. Hmm. Berasamin. Kasih ke mama dan papa. Hari ini ada ujian matematika. Dan ini bakal sulit. Super sulit. Aku udah belajar keras. Aku pasti bisa. Aku benci sekolah. Mending main skateboard di taman. Hai, kutubuku. Halo. Semoga ujianmu bagus. Aku doain ya. Ujiannya dimulai sekarang. Wah, oke. Wow, sulit banget. Kenapa kamu pusing? Ini cuma ujian. Oh, ini gampang. Kamu cuma butuh persiapan. Semua jawabannya ada di sini. Ngapain buang waktu belajar kalau bisa nyontek? Aku tahu jawabannya. Aku bakal lulus ujian ini. Oke, mari jawab. Semua orang wajib nyontek pas ujian. Gawat, pikiranku kosong. Lexi. Hei, jangan gitu. Jangan berisik. Fokus aja ke jawabanmu. Tapi itu gak adil. Hmm, aku tahu. Ups, pulpenku tergelincir. Kamu jatuhin spidolku dari meja. Aku gak sengaja. Awas kalau keulang lagi. Aku gak punya waktu buat ini. Aku harus cepat. Rasain nih. Kamu kayak bocil. Hei, kenapa gitu sih? Tukang nyontek gak bakal pintar. Oke, kalau gitu aku ambil kacamatamu. Tidak, aku gak bisa lihat. Semuanya burung. Untung aku punya cadangan. Stop kusilnya. Sudah kuduga. Gimana nih? Jawabannya gak kelihatan. Tunggu. Aduh, percuma. Atau ada cara lain. Aku tahu harus ngapain. Ambil spidol ini buat warnain lensanya. Pasti bisa. Oke, mari kita coba. Tahan di atas kertas contekan. Dan jawabannya bakal keluar. Kayak sulap. Dan ini mirip kacamata hitam. Waktunya lanjut kerjain. Hah? Apaan tuh? Hei, Lexi. Itu untukmu. Aku? Serius? Apa isinya ya? Aku udah sabar mau nyari tahu. Uh, Miles. Kamu bisa aja. Tapi aku setuju. Aku emang keren. Nanti jalan yuk. Kamu dihukum. 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 Apa? Eh, oke. Aku cabut aja. Pasti kamu mikir gitu. Buat apa sih, Madematika? Oke. Ngabisin kapur aja. Hah? 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 Ups. Cukup. Shhh. Aku kan cuma bersin. Gak ada kapur yang bisa menggelitik hidungku. Ah, legatnya. Oh. Begitulah cara bersin. Gak sehat itu. Nah, nyampe mana kita tadi? Kita seru-seruan dikit yuk. Dikit lagi. Yes. Takut sama bersin ya? Gak ada yang sebagus bumbu pedas dalam bikin hidung meler. Aku harus sangat berhati-hati. Satu tetes aja cukup. Ini lebih seru dibanding matematika. Beres. Dan siap buat dihiru. Aku gak sabar nih. Fyuh. Hidungku gak enak banget hari ini. Bener-bener deh. Oh. Ya ampun. Haciu. Oh. Oh. Aduh. Mukaku. Ah. Astaga. Cih. Wah. Harusnya ngasih haba-haba. Hentikan. Hihihi. Apa? Ngapain dia di sini? Awan. Terserah. Haciu. Maaf ya bu. Tunggu. Wow. Tapi aku malu banget. Hah? Kau sambal. Oh. Kau sambal. Olivia. Kamu dihukum. Astaga. Gasik banget. Anak gak sopan. Andai matematika bisa meluka aku. Ah. Ini ngebosenin banget. Dia bahkan gak perhatiin murid-muridnya. Artinya ini saat buat seru-seruan. Hehehe. Bukan. Ini saatnya serius. Bagus. Semua harus basah. Ada apa itu? Gak boleh. Aku ngerjain tugas, pak. Tampang galak gak bisa hentiin aku. Pena kedua segera siap. Lagi apa sih dia? Hentikan itu. Apanya? Gak ada apa-apa kok. Bercanda. Di sini hujan lem. Sekarang gliternya. Berantakan banget. Sedukan. Kayak natal di mejaku. Olivia. Udah cukup. Kenapa? Aku gak nakal kok. Kamu kira saya anak kemarin sore. Ini cuma alat kerajinan biasa. Enggak. Serahkan ke bapak. Dia selalu cari-cari kesalahanku. Lihat aja wajah sombongnya. Nona. Tenangnya lihat yang cantik-cantik. Ini untukmu. Wow. Untukku. Coba dibuka. Aku pengen lihat. Kalau itu yang kamu mau. Oh. Astaga. Nona. Apa ini lem? Rambutku penuh lem. Tidak. Ratain. Kamu. Dihukum. Om. Apa? Lagi? Aku? Yang bener aja. Ugh. Oke, oke. Aku pergi. Huruf A itu sangat luas. Bahkan lebih dari itu. Ah. Benci bahasa Inggris. Oh. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oh. Kamu bosan ya? Hei. Bangun. Ini sekolah. Bukan kamar tidurmu. Cepat bangun. Aku gak ada pilihan. Dilarang tidur di kelas. Ah. Apa harus gitu banget? Jauh lebih baik. Aku udah bangun. Dia suka megaphone ya? Akanku bikin dia tau rasa. Hehehe. Pas maka ini lagi, dia bakal dapet bonus. Aku cerdas kan? Harus dibantin pelan-pelan nih. Pelan. Nah, nah sekarang nikmatin aja pertunjukannya. Paham? Tidur lagi. Ini konyol. Saatnya bangun. Claire! Ya ampun. Selalu berhasil. Hai. Oh. Makasih udah dibawain. Ada sedikit anu di situ. Di sini. Aku ngerti. Bukan. Daku mu. Bibirku. Bukan. Itu di mana-mana. Nah, itu baru. Eh. Sini kutunjukin. Oh. Aku. Ini kocak abis. Apa ini? Pintah hitam. Kena deh. Hahaha. Jadi canggung nih. Oh. Tidak. Maaf. Kita ngobrol nanti. Dan kamu. Dihukum. Sekarang. Aku. Dihukum. Sempadan sih. Terserah lah. Hidupku. Hancur. Heran sih. Aku masih melek. Tapi bisa kumanfaatin sebaik-baiknya. Gimana kalau ngeprank aja? Ups. Hahaha. Hahaha. Olivia. Selalu lucu. Hahaha. Hahaha. Ada apa di sini? Oh. Sini. Serahin ke saya. Eh. Oke. Perang konyol. Sekarang gimana biar gak ngantuk? Emangnya benda ini seru apa? Nah. Kembali ke sini. Dia lagi. Makasih. Duduklah. Dia mau duduk beneran. Tunggu. Tidak. Ya ampun. Astaga. Maaf banget ya. Aku gak mau ke sini lagi. Kamu. Aku. Kamu. Dihukum. Kan itu bukan salahku. Gak pernah ada yang adil di sini. Hah. Bisa-bisanya itu terjadi. Aku gak bakal nemuin cinta. Bosen banget. Bisa sepanjang apa permen ini ya? Mungkin bisa nyampe tempat pak guru. Lihat aja kumis kondolnya. Ngunyah permen karet ya? Apa? Bukan masalah besar. Bapak bilang jangan ngunyah permen karet. Astaga. 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 Kacamat aku. Gigiku. Dia gak bisa nembangin. Tapi aku bisa. He he. Aku gak bisa ngeliat. Dapat. Jijinya. Kupastiin gak bakalan lepas lagi. Cukup sedikit, Len. Nah, ini biar ekstra lengket. Kesegaran musim dingin, Beb. Gigi ini butuh peningkatan. Ini dia. Ah, kacamata aku. Kita lihat. Yuh. Jauh lebih baik. Gigiku. Tara. Sip. Kembali kerja. Halo. Hai anak-anak. Hah? Ya ampun. Aku bawain snek. Manisnya. Oh. Apa? Gigimu. Ibu banget. Yah. Gigimu. Bagus, kan? Ah. Kamu gak bakal ngerti. Tunggu. Aku gak ngerti. Ih. Ini seru. Ya ampun. Kok dia nyebut gigiku terus? Waduh. Rasanya agak aneh. Kamu. Aku. Dihukum. Kenapa? Yaudah. Aku pergi. Gadis itu ngerusak semuanya. Bosen deh. Ya ampun. Ayo fokus dan selesaikan soalnya. Buat bapak sih gampang. Hmm. Kurasa ini waktunya nyemil. Permen cacing yang enak. Aku tidur dulu deh. Kalau ada yang menarik bangunin ya. Hmm. Kenyal. Mindy. Dia ngorok. Tunggu dulu. Aku punya ide nih. Ambil permen cacingnya. Dan tempelkan di kuku Mindy. Jangan sampai dia bangun. Sebelum aku selesai. Wow. Lihat tuh. Saatnya bangunin Mindy. Gelitikin ah. Hah? Apa yang terjadi? Padahal aku lagi mimpi indah. Tunggu. Kukuku kenapa nih? Aneh banget. Lepaskan benda ini dariku. Hah. Kena deh. Ini tuh permen ya. Mungkin ini tidak seburuk bayanganku. Hmm. Lezat. Kalau gini sih gak apa-apa deh. Kukunya bagus kan? Warna ini cocok buatku. Ambil buku ah buat pelajaran selanjutnya. Itu Justin. Dia memang sempurna. Pria idamanku. Kayaknya udah semua nih. Sebaiknya aku segera ke kelas. Jangan sampai telat. Aku jadi deg-degan deh. Senang deh ketemu kamu. Tunggu. Kok cewek itu ngobrol sama Justin? Udah lama nih kita gak hangout. Seharusnya kan aku yang duduk di sebelah Justin. Ini gak bisa dibiarin. Aku sebal banget deh. Lihat mereka. Hehe. Kamu lucu deh. Ya. Udah banyak yang bilang sih. Kamu lucu deh. Dia pikir dia spesial gitu. Hari ini beneran kacau. Tunggu bentar. Aku tahu harus ngapain. Iya. Semoga aja berhasil. Bakalan seru nih. Waktunya masuk kelas. Hari ini bakal belajar apa ya? Justin, tunggu aku. Saatnya beraksi. Oh hey. Boleh duduk di sini enggak? Ini dia. Semoga tempat sesaran. Please. Yes, akhirnya. Pas banget. Eh, ini tuh kotoran ya? Eww, menjijikan. Aku harus pergi. Ingat aku ya, Justin. Oke, itu aneh sih. Dia akhirnya pergi. Ini kesempatanku. Apa yang baru saja terjadi sih? Kursi ini kosong kan? Sebaiknya kusingkirin ini dulu. Oh hai, Justin. Mindy, hey. Kamu pasti gak percaya sama apa yang terjadi. Aku percaya kok. Buku ini beneran menarik. Gak bisa berhenti baca. Penasaran sama kelanjutannya. Oh, aku suka filter ini. Cute banget. Ada apa lagi ya? Hmm, kayaknya enggak deh. Coba yang lain ah. Hah, lihat deh. Guys, pikiran kita sama kan? Pose dulu, Justin. Bakalan seru nih. Aku kirim ke semua anak di sekolah ah. Tunggu, apaan sih? Kocak banget. Dan kirim. Udah, udah dikirim. Hah, apa ini? Ya ampun, lucu banget. Kamu lihat fotonya Justin gak? Fotonya gak banget. Apaan sih? Oh oh. Mindy. Menurutku sih ini kemajuan. Beneran gak lucu, Mindy. Hah, lucu kok? Aku keluar kelas dulu. Dia tega banget sih. Hei, lihat deh. Dia ninggalin HP-nya. Hmm, gimana caranya ya? Aku susun rencana dulu. Ambil DVD ini ah. Saatnya kasih pelajaran. Bakalan seru nih. Pecahin dulu wadah DVD-nya. Hancurkan berkeping-keping. Sempurna. Pas sama yang aku butuhin. Taruh HP Mindy di lantai. Dan tempatkan pecahan wadah DVD di sekitarnya. Sekarang tinggal tunggu. Dia datang. Pura-pura tenang. Aku beneran haus nih. Eh, dimana HP-ku? Tadi ada di sini? Justin, kamu lihat HP aku gak? Hah, ada apa? Hmm, gak tahu. Kayaknya tadi jatuh deh. Apa? Kamu bercanda ya? Oh tidak, HP-ku. HP-ku rusak. Gak sanggup ngelihatnya. Apa? Kok bisa? Aku gagal paham deh. HP-ku gak apa-apa. Apa yang terjadi sih? Heh, kamu panik ya. Emangnya enak. Eh, ternyata kamu. Lihat aja pembalasanku nanti. Aduh, aku gugup banget. Ujiannya akan segera dimulai. Dan bakal benar-benar sulit. Harusnya tadi malam aku belajar. Waktu terus berjalan. Doakan aku. Aduh, gimana nih? Oke, bakal sesusah apa sih? Eh, susah banget. Eh, sudah kuduga bakal begini. Nilaiku pasti jelek nih. Udah ketebak. Eh, aku sudah selesai. Ih, ini kertas ujianku. Sini, Im. Mindy, Mindy, Mindy. Bapak sangat kecewa. Kamu dapat F. Hanya ada satu konsekuensinya. Jangan bergerak. Bapak, Bapak mau ngapain? Tidak. Turunkan aku. Please, ini bisa diomongin baik-baik. Bapak lapar banget nih. Ah, nafas Bapak bau. Ha, 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 ha. Itu beneran aneh sih. Terus aku harus apa dong? Waktunya dikumpulkan. Serahkan kertas ujiannya. Ayo, cepat. Mengapa hal ini harus terjadi pada aku sih? Semoga nilai ku bagus. Bapak sih ragu ya. Mari kita selesaikan sekarang juga. Jangan ditunda-tunda. Oh, tidak. Aku nggak mau lihat. Tolong jangan makan aku. Hah? Kenapa nih? Ada apaan sih? Wow, keren banget. Pak guru membekuh. Terus aku harus apa dong? Tunggu sebentar. Aku tahu. Pakai lem dan tinta ini aja. Yuk mulai. Langsung lepaskan aja lemnya. Dan isi dengan tinta ini. Hati-hati, jangan sampai tumpah. Wow. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Tempatkan kertas ujianku di sini. Dan kemudian balik deh. Fiu, berhasil. Letakkan dengan hati-hati di atas meja. Oke, udah semua nih. Semuanya bisa kembali normal. Hah? Oh, rasanya seperti waktu berhenti begitu saja. Hmm, singkirin lem ini dulu. Supaya bapak bisa nilai ujianmu. Ugh, penuh dengan tinta. Bercecaran di mana-mana. Ngerusak kertas ujiannya. Kacau banget nih. Kenapa bisa begini sih? Yes, berhasil. Maksudku, oh tidak. Udah, Bel tuh. Jam pelajarannya selesai. Pulang dulu ya. Dadah. Tunggu ujiannya. Tunggu? Terima kasih. Terima kasih.